Bisa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurna meminta petugas RT dan RW di DKI Jakarta untuk mundur jika tidak mau melayani rakyat. Alasannya karena biaya operasional petugas RT dan RW dibiayai rakyat melalui APBD. Menurut Ahok, sistem penganggaran DKI mengenal sistem bayar berdasarkan penilaian kinerja. Untuk itu, jika petugas pengurus RT dan RW tidak bekerja, apalagi tidak melaporkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka tunjangan operasional tidak akan diberikan. Ahok menyebut pengurus RT dan RW seharusnya menjadi orang tua bagi rakyatnya sehingga memberikan apapun pelayanan yang dibutuhkan rakyat di lingkungan terkecil. Ahok mengungkapkan hal ini menanggapi adanya keluhan RT dan RW kepada DPR DKI soal terlambatnya pembayaran tunjangan kinerja mereka. Ini akan jadi masalah, uang mau, laporan kinerja dia tidak mau. Terus kalau saya mundur, kalau mau mundur, mundur aja. Kenapa masih lapor DPRD? Maksudnya supaya DPRD tekan saya. Terus maksudnya apa? Kami akan memboikot pirkada. Mungkin terjemahnya bukan memboikot pirkada. Kami tidak akan mau pilih kamu lagi, Ahok. Nah itu lebih cocok gitu kan. Kalau nggak mau pilih saya lagi, ya sudah nggak usah ke DPRD dong. Mundur saja, mulai kampanye kemana-mana. Jangan pilih Ahok. Repot gubernur kayak dia. Semua mesti lapor. Semua uang keluar mesti tercatat. Semua uang mesti ada bukti. Jangan pilih dia. Kita pilih gubernur yang kasih kita uang di bulan. Mau tidur juga boleh. Lain masyarakat juga nggak mau juga boleh. Sekarang rekomendasi ini tercabut semua. Untuk apa? KTP udah tahu kamu siapa. Kalau udah catatan kita, berapa menjari rekomendasi? Mau usaha, rekomendasi RTRW. Mau jual data, rekomendasi RTRW. Ketemu dia juga susah. Kalau kamu jadi RTRW, pergi pagi, pulang malam. Nggak sanggup.